Halo sahabat-sahabat Fatih Vlog dan sahabat-sahabat para peternak berjumpa lagi kita di video Fatih Vlog kali ini masih dalam seputaran peternak ya sahabat-sahabat sebelum kita lanjut ini ada ternak kebau terlebih dahulu sahabat-sahabat semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan senang menjalankan aktivitas masing-masing tentunya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki yang merokah oke para sahabat-sahabat peternak terima kasih banyak yang selalu setia mendukung channel Fatih Vlog ini sebab tanpa dukungan sahabat-sahabat channel ini tidak ada apa-apanya kemudian bagi yang baru bergabung dan menemukan channel ini mohon juga dukungannya ya sahabat-sahabat biasa dengan cara like, komen, dan subscribe semoga sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan oke para sahabat-sahabat Fatih Vlog dan sahabat-sahabat para peternak mungkin audio agak kurang jelas ini dekat apa ini dekat perkebunan sawit tapi di sebelah sananya ada jalan jalan dekat apa jadi langsung saja kita ya sahabat-sahabat salah satu kerbau disini ini kerbau ini dari tadi kita lihatkan perhatikan perhatikan nampaknya sudah menunjukkan awal dari masa birahinya disini kami biasa menandakan ataupun ciri-cirinya sahabat-sahabat peternak apabila kerbau darah itu memasuki masa gerak dia kegelisahannya makin tak menentu nampaknya kemudian dia sering menjauh dari kerombolan biasa itu sahabat-sahabat mempancingan mungkin seperti ini dan ekor ditegak luruskan apabila berdekat dengan pejantan tapi disini lantaran pejantannya masih muda belum bisa itu dah bisa kita coba saja di mendekatkan ini ini dia seperti umuran masih baru tapi sudah 26 bulan ini diperhatikan ini kegelisah ini sahabat-sahabat ini ciri-ciri awal baru kalau yang ciri-ciri pasnya itu itu ada di video Fatih Club ini sebelum-sebelum ini diopor jadi kita lihat ini sahabat-sahabat terap kerna perhatikan saja mohon maaf dari kemaluan itu sudah agak menepal menonjol ke atas menepal man disini tidak akan lihat disniha aduh sahabat-sahabat para peternak apabila di tempat kita ada pejantan itu sangat mempercepat perkembangan kerbau kita ini sahabat-sahabat para pemula ini yang sering gagal di dalam ini jadi itulah makanya disini kita sebagai kreator apa namanya itu di youtube semoga bermanfaat bagi para para peternak pemula penting diperhatikan itu kabila dia memasuki masa birahi cepat sediakan pejantan sebab waktu birahi itu kalau dihitung dari awal mulai birahinya hanya berkisaran sekitar 18 jam paling lama paling lama biasanya 15 jam 13 jam ada juga kalau tidak dapat melakukan perkawinan dengan secara alami ataupun kawin suntik dia akan kembali normal dan terpaksa kita menuju kisaran 25 hari ke depan baru dia kembali masuk itulah kalau tidak kita perhatikan dengan secara seksama di dalam mengembangkan usaha ternak ini kita akan rugi waktu pengembalaan yang kita dalam pengembangan itu yang kita harapkan itu keturunan dari apa itu jadi untuk memperhatikan sebagai peternak pemula ini pengalaman yang pernah ada di peternak patih klub ini di sahabat-sahabat ternak ada juga yang lagi hamil di sini hamil mudah ini yang gerahi itu yang tadi ini yang hamil ini pas kali ini kerbau darah update nya ada di video pati vlog yang sebelum ini di sahabat-sahabat para peternak semoga sahabat-sahabat semuanya sukses selalu dan sehat selalu dalam usaha-usaha keseharian sekali lagi kami katakan ya sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung mohon juga tinggalkan dukungannya di channel ini dengan like komen dan subscribe semoga bermanfaat dan mohon juga masukan-masukan yang bermanfaat tentunya silahkan komen di bawah ya sahabat-sahabat maklum pati vlog masih banyak belajar sampai jumpa lagi ya sahabat-sahabat mohon maaf dari segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi bergabarakatuh